Sebagai entrepreneur, indikator kemajuan usaha Anda ditunjukkan dari kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dan bagaimana usaha Anda terlihat penambahan asetnya. Sesi ini kita akan bicara mengenai hal itu. Selamat mengikuti. Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, setelah beberapa minggu lalu kita membahas mengenai aspek-aspek operasi, lalu juga aspek-aspek pemasarannya. Di sesi kali ini kita sudah mulai masuk kepada aspek manajemen keuangan. Jadi sebagai seorang entrepreneur, selain Anda harus menguasai aspek operasi, strategi pemasaran, Anda juga harus menguasai bagaimana mengelola keuangannya. Nah, terkait dengan proposal bisnis plan Anda, proposal rencana usaha Anda, tentunya Anda harus juga mencantumkan proyeksi-proyeksi keuangan dan estimasi keuntungannya dari bisnis Anda ini. Jadi tidak hanya Anda menyampaikan mengenai apa itu, bagaimana cara mengoperasikan dan bagaimana cara Anda menjalankan strategi pemasaran, Tapi tentu juga Anda harus tampilkan data-data angka-angka yang menunjukkan informasi keuangan perusahaan yang akan Anda jalankan. Bagaimana cara membuat proyeksi-proyeksi itu? Silahkan ikuti sesi ini. Semoga Anda bisa mengikuti dan memahaminya. Jadi sesi kali ini adalah sesi manajemen keuangan, bagaimana Anda mengatur keuangan dari usaha Anda, bagaimana Anda memproyeksikan usaha Anda dari sisi keuangan, ya. Dan bagaimana pula juga Anda mencari pendanaannya. Saya mulai dari slide ini, bahwa sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pemimpin usaha Anda, Anda harus tahu bahwa tingkat keuntungan serta perkembangan aset merupakan indikator kemajuan usaha. Jadi kalau mau lihat apakah usaha Anda itu maju atau malah mundur, lihatlah dari indikator-indikator keuntungan dan perkembangan aset. Anda jangan hanya menggunakan pengamatan visual saja. Konsumen saya rame, konsumen saya ngantri. Tapi itu semua harus tampil dalam indikator kemajuan usaha. Apa itu? Tingkat keuntungan dan perkembangan aset. Pasien, maaf, konsumennya rame, tapi ada untungnya tidak. Sudah berjalan sekian lama, asetnya bertambah atau berkurang? Jangan-jangan asetnya malah justru berkurang, ya. Jadi tingkat keuntungan dan perkembangan aset adalah indikator kemajuan usaha. Karena, Anda harus perhatikan, bisnis itu about number. Kalau kita ngomongin usaha, kita ngomongin bisnis, bisnis itu bicaranya angka, bukan rasa. Ya, jadi bisnis itu bicara angka, bukan rasa. Makanya, indikator kemajuan usaha bukan dengan Anda hanya melihat apakah pasien ataupun pelanggan Anda rame, tapi juga bagaimana tingkat keuntungan Anda, bagaimana perkembangan aset Anda. Itu semua tampil dalam angka, bukan hanya rasa. Jadi, kalau Anda seorang driver, misalkan, berapa kecepatan mobil Anda, mestinya Anda menjawabnya adalah 100 km per jam. Jawabannya bukan cepat. Karena harusnya dituangkan dalam angka, bukan sekedar rasa. Ya, oke. Bisnis about number, bisnis itu angka, bukan rasa. Ini harus Anda camkan sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pemimpin usaha. Ya, saya mempunyai program pelatihan khusus. Intinya adalah bagaimana membangun kesadaran para pengusaha, para pemimpin usaha, bahwa begitu banyak saya menemukan sebuah usaha yang mundur gara-gara penanganan keuangannya yang kurang bagus. Ya, makanya, mumpung dari awal Anda akan memulai bisnis, saya sudah arahkan Anda, saya sudah ingatkan Anda, bahwa kalau Anda nanti menjadi seorang pengusaha, maka, kalau ngomongin bisnis, itu ngomonginnya angka, bukan rasa. Ya, karena indikator kemajuan bisnis bukan dilihat dari besarnya gedung, bukan dilihat dari banyaknya antrian, tapi dilihat dari bagaimana keuntungannya dan bagaimana perkembangan asetnya, hartanya. Ini satu slide yang saya harapkan teman-teman sangat campelkan, jadi mengenai bisnis itu angka, bukan rasa. Ini menjadi sebuah acuan, menjadi sebuah doktrin buat Anda, bahwa kalau Anda nanti sebagai pemimpin usaha Anda, ingat angka-angka itu sesuatu yang harus Anda perhatikan. Nah, kalau kita bicara angka, maka di usaha Anda, pasti Anda mengenal apa itu akutansi, karena pencatatan itu adanya di akutansi. Akan tapi Anda juga tidak harus berpikir rumit sekali mengenai akutansi. Saya akan coba memberikan hal-hal yang sederhana dulu saja, sehingga paling tidak Anda mempunyai sebuah mindset, sebuah cara pandang terhadap bagaimana cara melaporkan dari, melaporkan perkembangan usaha Anda. Nah, kalau bicara akutansi, kita harus mengenal informasi akutansi. Namanya juga informasi akutansi, berarti di dalamnya adalah data-data yang berisi catatan usaha. Apa saja itu? Satu adalah laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Nanti saya sampaikan dalam slide selanjutnya. Informasi yang kedua adalah neraca. Balancit. Isinya apa? Nanti juga saya sampaikan dalam slide berikutnya. Ada dua informasi akutansi lainnya, laporan arus kas dan laporan perubahan modal. Sebagai pemula, saya tidak terlalu menyarankan Anda untuk membuat dua laporan yang belakangan ini. Akan tapi, paling tidak untuk dua laporan yang awal, dua informasi yang awal, mengenai laporan laba rugi dan neraca, saya harap Anda pada tidak bisa mengerti. Jadi, saya hanya fokus kepada dua informasi yang awal, informasi laba rugi dan neraca. Nah, sesungguhnya siapa sih yang menggunakan informasi akutansi tadi? Siapa sih yang menggunakan laporan keuangan tadi? Ada beberapa pengguna dari informasi akutansi itu. Satu adalah Anda sendiri sebagai investor, Anda sebagai pemegang saham. Kan tentunya Anda harus mengetahui bagaimana tingkat keuntungannya, Anda harus mengetahui bagaimana perkembangan asetnya. Jadi, pemakai pertama adalah Anda sebagai investor, Anda sebagai pemegang saham. Lalu bisa juga calon investor. Kalau Anda ingin membeli sebuah usaha, mengambil alih sebuah usaha, maka, salah satu hal awal yang harus Anda ketahui adalah informasi akutansinya, laporan keuangannya. Karena dari situ Anda bisa melihat, track record perusahaan itu selama ini seperti apa. Itu semua tergambarkan di laporan keuangan. Lalu pemakai berikutnya, kreditur perbankan. Perbankan sebagai pemberi kredit kepada kita, ataupun perbankan yang akan memberikan kredit-kredit kepada kita, maka mereka juga sesungguhnya adalah pemakai informasi akutansi. Karena sama dengan Anda sebagai investor, perbankan juga ingin melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, kemampuan perusahaan dalam menambah asetnya. Perbankan juga salah satu yang menggunakan itu. Badan pemerintah perpajakan adalah salah satu yang hampir pasti memerlukan informasi akutansi. Berikutnya Anda sebagai manajemen internal. Tentu, sebagai manajemen, sebagai deteksi, sebagai manajer, juga pemakai informasi akutansi. Karena dengan dia mengetahui informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan, maka manajemen internal bisa melakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah yang harus di-improve untuk menghasilkan performance yang lebih baik. Berikutnya adalah karyawan dan setikat pekerja. Dalam kondisi-kondisi tertentu, karyawan dan setikat pekerja juga bisa sebagai pemakai informasi akutansi. Terutama dalam kondisi-kondisi krisis. Karena mereka juga harus mengetahui kondisi perusahaan seperti apa untuk mencari titik tengah antara yang dibutuhkan dengan kemampuan perusahaan. Kira-kira itulah siapa saja pemakai informasi akutansi dimana informasi akutansi sementara saya tekankan ke Anda nanti hanya dua saja laporan laba rugi dan meraca. Nah, pengelolaan keuangan dimulai dengan pencatatan dan pelaporan yang baik. Jadi, kalau kita mau mengelola keuangan perusahaan kita dengan baik, itu semua dimulai dari pencatatan dan pelaporan yang baik. makanya ada yang disebut dengan sistem akutansi. Bagaimana sistem akutansi itu bekerja? Jadi, dimulai dari dimulai dari aktivitas bisnis. Jadi, di sini ada penjualan, ada pembelanjaan, ada biaya-biaya, semua ada di aktivitas bisnis ini. Lalu, dari aktivitas bisnis ini lari ke proses akutansi. Di akutansi ada ada sebuah proses dimana disana dicatat, digolongkan, diitisarkan sampai dengan dilaporkan. Laporan itu berupa informasi akutansi. Laporan laba rugi, neraca, dan seterusnya. Oleh si pengambil keputusan, informasi akutansi itu ditelaah, dipelajari, didalami, sehingga diambillah keputusan. Misalkan, dari aktivitas bisnis yang ada, dicatat, dilaporkan, menjadi informasi akutansi, dan ketahuan bahwa perusahaan masih rugi. Sehingga pengambil keputusan, mengambil keputusan, bagaimana cara menaikkan pendapatan, bagaimana cara menekan biaya, itu semua diimplementasikan lagi dalam aktivitas bisnis. Penjualannya ditambah, diusahakan naik, biaya-biaya ditekan, terus berputar. Ada aktivitas bisnis, lari ke proses akutansi, menjadi informasi akutansi, digunakan pengambilan keputusan, lari lagi ke bisnis. Itu menjadi sebuah sistem yang terus berputar antara aktivitas bisnis, pelaporan akutansi, sampai dengan pengambilan keputusan. Ya, kira-kira itulah siklus dari sistem akutansi. Nah, apa itu laporan laba rugi? Saya berikan penebalan di sini, saya berikan penggaris bawahan, adalah laporan yang isinya adalah pendapatan dan pengeluaran perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu. Kata kuncinya adalah laporan ini isinya pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan lebih besar dari pengeluaran berarti laba. Pendapatan lebih kecil dari pengeluaran berarti rugi. kira-kira itu yang tercantum dalam laporan laba rugi. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi di atas ada titlenya, ada kepala laporannya. Laporan laba rugi PT. Diasa Jaya periode. Kalau laporan laba rugi itu harus menunjukkan periode. Ini laporan laba rugi kapan? Misalkan dari Januari ke Desember 2020. Bisa jadi laporan laba rugi dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Ini boleh apa saja? Boleh perminggu, boleh perbulan, boleh per tahun. Tapi menunjukkan periodenya. Jadi pembaca langsung mengetahui ini laporan laba rugi per kapan? Periodenya kapan? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kata kuncinya adalah laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan berapa pendapatan dan berapa pengeluaran. Nah, bentuk awalnya seperti ini. Di paling atas kita sampaikan penjualan atau pendapatan. Berapa penjualan kita. Lalu, harga pokok penjualan. Apa itu harga pokok? Adalah biaya-biaya yang terkait langsung dengan penjualan itu. Salah satunya adalah biaya bahan bagi. Bentuk pelaporan ini di setiap jenis usaha bentuknya agak sedikit berbeda. Jadi, tidak semua jenis usaha bentuknya sama persis seperti ini. Penggolongan biayanya pun juga tidak persis seperti ini. Jadi, bisa agak sedikit di-customize disesuaikan dengan jenis usahanya. Akan tetapi, tetap ada standar-standar akutansi yang tidak bisa dilanggar. Akan tetapi, untuk keperluan manajemen, untuk keperluan memegang saham, ada sedikit modifikasi yang bisa dilakukan. Jadi, misalkan biaya tenaga kerja, nanti ada yang di kelompok harga pokok penjualan, ada yang di biaya operasi, kira-kira seperti itu. Ini bukan sesuatu yang absolut sekali. Tapi, ada beberapa standar yang tidak bisa dilanggar. Jadi, ini bentuk laporan laporan paling atas penjualan, lalu ada harga pokok penjualan, biaya-biaya yang terkait langsung dengan penjualan. Apa itu? Biaya bahan baku. Kalau Anda jualan minuman herbal, biaya bahan baku itu tentunya mengikuti penjualannya. Kalau Anda jualannya satu ton, berarti bahan bakunya juga satu ton. Kenapa seperti itu? Biaya tenaga kerja. Ini diasumsikan biaya tenaga kerja yang terkait langsung biaya tenaga kerja yang terkait langsung dengan penjualan. Jadi, tenaga kerja yang terkait dengan produksi. Lalu, biaya overhead pabrik. Kalau teman-teman bikin usaha minuman herbal, lalu teman-teman ada proses produksi, biaya overhead itulah yang masuk ke kelompok biaya ini. Jadi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, ini semua masuk dalam kelompok harga pokok penjualan. Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, Anda dapatkan laba atau rugi kotor. Gross margin. Gross margin didapat dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Berikutnya adalah biaya operasi. Biaya yang tidak terkait langsung dengan penjualan itu. Apa itu di sana? Ada biaya pemasaran. Jadi, kalau teman-teman bikin iklan, bikin brosur, larinya ke pemasaran. Teman-teman punya tim pemasaran, masuklah biaya pemasaran. Lalu, ada biaya administrasi umum. Kalau Anda punya staff administrasi, Anda ada biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan proses penjualan, larilah ke biaya administrasi. Jadi, contoh listrik, misalkan. Listrik kalau listrik yang digunakan langsung untuk proses produksi, itu masuk ke biaya operate pabrik. Tapi, kalau biaya listrik yang untuk kantor, misalkan, itu masuk ke biaya administrasi umum. biaya pemasaran dan biaya administrasi umum, itu merupakan total biaya operasi. Labah rugi kotor dikurangi dengan biaya operasi, maka didapatkan labah rugi operasi. Kira-kira, seperti itulah gambaran laporan labah rugi sederhananya. saya tidak memberikan contoh yang lebih rumit, misalkan dengan perpajakannya segala macam, tapi, paling tidak, inilah draft yang Anda harus tahu mengenai laporan labah rugi. Saya ulang, kata kuncinya adalah berapa pendapatan, berapa pengeluaran, selisihnya itu labah atau rugi. oke. Tuh, hasil akhirnya adalah labah atau rugi. Jadi, seperti yang saya sampaikan di slide awal, bahwa kemajuan usaha Anda salah satunya dilihat dari kemampuan menghasilkan keuntungan dari usaha Anda. Semuanya harus tampil di angka, tidak boleh pakai rasa. Pasien saya banyak loh pertanyaannya, pasien banyak, tapi biayanya lebih besar atau lebih kecil. Jangan-jangan di labah rugi operasinya Anda masih rugi. Oke. Ini laporan labah rugi. Berikutnya adalah neraca atau balance sheet. Laporan yang isinya adalah harta, kewajiban, dan modal perusahaan atau organisasi pada tanggal tertentu. Jadi, kata kuncinya adalah di sini isinya adalah harta, harta usaha Anda, kewajiban usaha Anda, dan modal usaha Anda. Oke. Pada tanggal tertentu. Kalau laporan labah rugi di slide sebelumnya tadi, itu adalah pada periode tertentu. misalkan dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Periode tertentu. Tapi kalau neraca pada tanggal tertentu. Jadi, pada tanggal 31 Januari. Karena ini menunjukkan harta pada tanggal 31 Januari. Kewajiban pada tanggal 31 Januari. Modal pada tanggal 31 Januari. Jadi, beda ya. Kalau labah rugi itu sifatnya periode. Kalau neraca sifatnya pada saat. Bisa dipindahkan ya. Labah rugi sifatnya periode. Kalau neraca adalah pada saat tanggal tertentu. Oke. Nah, ini dimulai dari judul atas. Neraca PT Diasa Jaya per. Kalau labah rugi tadi kan periode. Ini per. Pada saat. Nah, isinya kira-kira seperti ini. Harta. Apa sih dalam harta itu? di dalam harta itu ada kas, saldo bank Anda, piutang dagang Anda, tagian-tagian Anda yang belum dibayar oleh konsumen Anda, persediaan barang Anda, itu namanya harta lancar. Harta yang liquid. Harta yang gampang diuangkan. karena kas tentu gampang, bank gampang, piutang dagang asumsi tinggal nagih, persediaan barang tinggal jual, kita kayak gitu. Jadi itu semua namanya harta lancar. Berikutnya adalah ada aktifa tetap. Aktifa tetap adalah harta Anda yang sifatnya dipergunakan untuk jangka waktu panjang. Misalkan Anda punya gedung klinik, Anda punya mesin-mesinnya, Anda punya peralatan-peralatannya, Anda punya kendaraan bermotornya, itu semua adalah namanya aktifa tetap. Jadi harta Anda yang bisa Anda pakai dalam jangka waktu panjang. Nah kalau aktifa tetap itu yang harta yang Anda bisa pakai untuk jangka lama itu harus disusutkan dalam tiap bulan. Jadi kalau misalkan Anda punya kendaraan itu diasumsikan bisa dipakai dalam waktu 4 tahun misalkan. Jadi kalau motor itu harganya 8 juta maka setiap tahun dia akan susut 2 juta. Setiap bulan dia akan susut sebesar 2 juta per 12. Kirakah seperti itu. Jadi nilainya akan semakin menurun seiring dengan penyusutan yang ada. Jadi kalau misalkan harga belinya 8 juta motor tadi lalu Anda putuskan bahwa ini penyusutannya selama 4 tahun. Berarti nilai motor itu pada akhir tahun pertama tetap 8 juta tapi telah susut sebesar akumulasi penyusutannya sebesar 2 juta. Sehingga nilai buku bersihnya tinggal 6 juta. Nanti akhir tahun kedua 8 juta dikurangkan penyusutan 4 juta. masih sisa 4 juta. Di akhir tahun ketiga 8 juta disusutkan 6 juta. Nilai bukunya tinggal 2 juta. Di akhir tahun keempat nilainya 8 juta nilai penyusutannya 8 juta nilai bukunya sudah 0. Jadi ingat aktifan tetap adalah barang-barang yang dipakai untuk jangka waktu lama lebih dari 1 tahun dimana itu harus Anda susutkan. Jadi kalau pengakuannya adalah Anda meli motor di tahun pertama tidak boleh harga motor itu dimasukkan sebagai biaya pembelian motor. Yang boleh adalah hanya penyusutannya saja. Karena kalau motor itu Anda langsung gunakan pencatatan biaya pembelian motor 8 juta langsung maka tentulah berugi Anda langsung berat sekali langsung dibebankan sebesar 8 juta makanya harus disusutkan. Oke harta lancar ditambah dengan nilai buku aktif tetap dapatlah total harta. Inilah yang tadi saya sampaikan mengenai salah satu indikator kemajuan Anda adalah bagaimana perkembangan harta. Waktu setahun setelah berdiri hartanya bagaimana? Setelah dua tahun berdiri nambahnya berapa? Setelah tiga tahun berdiri nambahnya seperti apa? Jadi salah satu cara mengukur indikator kemajuan usaha Anda adalah perkembangan nilai harta. Ini adalah kelompok harta. Berikutnya adalah kelompok kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban Anda yang harus Anda tunaikan untuk orang lain. Contohnya hutang dagang. Anda beli bahan baku tapi Anda belum bayar. Berarti hutang dagang. hutang non-dagang. Kalau tiba-tiba di tengah bulan Anda kekurangan uang Anda minjem uang minjem ya minjem uang kepada keluarga Anda itu hutang non-dagang. Lalu atau Anda hutang pajak. Jadi kalau Anda punya hutang kepada pemerintah kepada pajak masuklah hutang pajak. Lalu Anda ngambil pinjaman bank atau leasing itu lari ke pinjaman bank. Nah itu semua menjadi namanya kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus Anda penuhi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Makanya kalau Anda ingin melihat kesehatan usaha Anda Anda gampang-gampangnya adalah bandingkan antara harta lancar ini dengan kewajiban lancar ini. Kalau harta lancar Anda lebih besar dari kewajiban lancar Anda Anda sudah bisa agak tenang. Karena kalau tiba-tiba kewajiban itu harus Anda bayar di tahun ini juga maka harta lancar Anda sudah bisa menutupi untuk membayar kewajiban lancarnya. Ya bisa dipahami. Lalu setelah kewajiban Anda juga melihat di sini ada modal. Jadi modal yang Anda storekan pertama kali itu lari tampak di modal ini. modal ini. Lalu labah ditahan. Nah labah ditahan adalah kita bisa lihat keuntungan-keuntungan perusahaan semenjak berdiri. Jadi ini angka yang tampil di labah ditahan ini akan memperlihatkan pencapaian usaha sejak perusahaan itu berdiri. Kalau labah ditahannya minus artinya selama ini perusahaan itu rugi. tapi kalau labah ditahannya positif berarti selama ini perusahaan itu untung. Jadi untuk melihat kesehatan usaha sejak berdiri sampai dengan hari ini kita bisa melihat dari labah ditahannya. Oke total kewajiban lancar ditambahkan modal menjadi total kewajiban dan modal dan Anda harus tahu total harta harus sama dengan total kewajiban dan modal. Oke untuk sesi pertemuan di depan kelas memang saya memberikan studi kasus bagaimana cara mencatat sejak awal sampai dengan menjadi laporan keuangan. Akan tetapi karena ini sifatnya online saya melihat mempertimbangkan bahwa cara yang biasa saya sampaikan di depan kelas menjadi kurang efektif. sehingga saya mencoba mencari cara agar paling tidak teman-teman bisa mengerti meskipun tidak menggunakan studi kasus yang real di depan kelas. oke ini adalah bentuk neraca jadi teman-teman sudah bisa membedakan apa itu laba rugi di sana ada pendapatan dan pengeluaran selisih dari pendapatan dan pengeluaran itu adalah laba atau rugi lalu sekarang ada neraca isinya adalah harta kewajiban dan modal berapa harta Anda berapa kewajiban Anda dan berapa modal Anda ini adalah dua laporan yang sudah bisa menunjukkan indikator kemajuan usaha Anda sampai sini saya harap Anda bisa paham ya nah saya mengaksumisikan teman-teman semua sebagai pengusaha pemula sehingga saya memberikan manajemen keuangan bagi pemula sebagai pemula pasti salah satu hal awal yang harus Anda pikirkan adalah sumber dana usaha dari mana sumber dana usaha itu satu adalah setoran modal dari pemilik ya jadi Anda sebagai pendiri perusahaan Anda sebagai pemilik perusahaan menggunakan uang tabungan Anda untuk modal awal ya berikutnya adalah penjualan saham apa itu saham saham adalah jika orang yang memiliki saham orang itu adalah bagian dari yang memiliki perusahaan jadi misalkan Anda merasa untuk bikin usaha perlu modal 10 juta lalu uang Anda hanya cukup 6 juta kurang 4 juta Anda bisa jual saham Anda kepada pihak lain seharga 4 juta itu pertimbangannya adalah kalau suatu hari Anda punya uang Anda bisa membeli kembali saham itu sehingga perusahaan itu 100% menjadi milik Anda jadi kalau Anda merasa sumber dana usaha Anda kurang Anda bisa dengan menjual saham Anda jadi orang yang mempunyai saham Anda itu juga sebagai pemilik dari usaha Anda tapi suatu hari Anda bisa membeli kembali saham itu kalau Anda yang menemuasai perusahaan itu 100% berikutnya adalah Anda bisa menerbitkan obligasi sebagai sumber dana usaha orang yang memegang suat obligasi artinya orang itu mempunyai pihutang kepada kita jadi kalau Anda menerbitkan obligasi artinya Anda mengaku punya hutang kepada orang lain seperti hanya negara 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 kita pada saat membangun kurang dana salah satu yang dilakukan adalah menerbitkan obligasi untuk warga negara Indonesia artinya apa negara mengaku punya hutang kepada Anda dimana negara berjanji akan mengembalikan selama sekian tahun dan selama sekian tahun itu negara memberikan bagi hasil kepada Anda ya jadi kalau obligasi sifatnya hutang saja kalau saham kepemilikan ya Anda sudah bisa pindahkan lalu bisa jadi sumber dana usaha berikutnya adalah dari pinjaman bank akan tapi untuk pemula biasanya pinjaman bank itu agak susah kalau Anda mengatakan untuk usaha lain kalau Anda pinjam pribadi dipakai untuk usaha mungkin misalkan Anda punya slip gaji Anda pinjem bank menggunakan jaminan slip gaji lalu pinjaman itu cair Anda gunakan untuk usaha itu mungkin tapi kalau Anda mengajukan aplikasi ke bank atas nama usaha Anda dimana usaha Anda masih baru rasanya tidak mungkin karena perbankan itu mau mengujurkan kredit dengan dua catatan satu ada jaminan kedua sudah terbukti aliran kasnya karena yang dilihat adalah tentu apakah betul usaha itu mampu mengembalikan pinjemannya dilihat dari aliran kasnya dilihat dari laba ruginya ya lalu sumber dana berikutnya adalah leasing Anda punya barang Anda bisa lakukan leaseback mobil yang Anda miliki Anda leaseback Anda leasing kembali Anda mendapatkan dana dana itu bisa dipakai untuk dana usaha sebagai modal awal jadi kira-kira itu adalah sumber dana yang bisa Anda pertimbangkan pada saat Anda memulai usaha Anda ya akan tapi teman-teman saya adalah orang yang mengajak Anda berusaha meyakinkan Anda bahwa kalau Anda ingin memulai usaha sesungguhnya hal utama bukan mengenai modal bukan mengenai sumber dana hal utama adalah ide ya jadi kalau Anda sudah ketemu saya di depan kelas mengenai mata kuliah ini maka untuk kesekan kali ini saya ingatkan Anda harus yakin bahwa kalau Anda bikin usaha nomor satu masalahnya bukan di modal tapi di ide setelah ada ide Anda bikin proposal maka sesungguhnya masih banyak masih banyak sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk modal usaha Anda ya nah sumber dana usaha ini semua bisa Anda dapatkan jika Anda mempunyai proyeksi keuangan rasanya sangat sulit Anda menjual saham Anda menerbitkan obligasi Anda pinjaman bank leasing bahkan minjem kepada teman minjem kepada keluarga kalau Anda tidak punya proyeksi keuangan dengan proyeksi keuangan itu maka sangat memudahkan bagi pihak lain untuk bisa mengerti memahami sehingga bisa tertarik untuk membeli sahamnya tertarik membeli obligasinya dan tertarik memberikan pinjemannya makanya saya mengajak Anda untuk belajar bagaimana membuat sebuah proposal usaha bagaimana menerangkan operasinya Anda menerangkan marketingnya Anda menerangkan keuangannya dan sengaja keuangan saya taruh sebagai sesi terakhir sebagai summarize sebagai ringkasan dari proses-proses hidupannya oke proyeksi keuangan apa itu proyeksi keuangan adalah sebuah perencanaan sebuah perencanaan karena ini kita lakukan sebelum usaha berjalan jadi sebuah perencanaan keuangan atau sebuah hanggangan untuk usaha yang akan dijalankan akan dijalankan dimana untuk memperkirakan jumlah pendapatan dan biaya yang akan timbul serta kebutuhan dana yang harus siapkan jadi sebuah rencana yang untuk memperkirakan jumlah pendapatan dan jumlah biaya serta kebutuhan dana yang harus siapkan kalau kita bisa memperkirakan jumlah pendapatan dan jumlah biaya maka mestinya Anda sudah bisa melihat estimasi keuntungan atau kerugiannya dan dengan demikian Anda juga harus menjadi tahu berapa kebutuhan dana yang harus Anda siapkan kalau Anda sudah tahu kebutuhan dana yang harus siapkan maka sumber-sumber dana yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya bisa dengan mudah Anda carikan solusinya apakah murni dari tabungan Anda ataukah dari pinjaman bank ataukah dari sumber lain di proyeksi ini maka diperlukan asumsi namanya juga rencana tentu sesuatu yang baru asumsi tapi hati-hati dalam pengambilan asumsi Anda juga harus hati-hati harus masuk akal mentang-mentang asumsi angkanya Anda tidak masuk akal jadi inilah yang dimasuk dengan proyeksi keuangan sebuah perencanaan berapa pendapatan Anda berapa biaya Anda kalau Anda sudah bisa merencanakan berapa pendapatan berapa biaya maka sesungguhnya Anda sudah bisa mengintip berapa laba atau rugi Anda dan dari proyeksi ini Anda juga sudah bisa mengetahui berapa kebutuhan modal Anda kebutuhan dana Anda makanya perlu asumsi oke di dalam proyeksi keuangan ada beberapa proyeksi yang bisa Anda lakukan adalah pertama proyeksi investasi Anda memperkirakan kebutuhan atas sarana prasarana yang Anda gunakan dalam jangka waktu lama misalkan kebutuhan gedung jika memang Anda butuh gedung kebutuhan mesin-mesinnya dan kebutuhan sarana penunjang lainnya katalah Anda akan membuat usaha minuman herbal lalu Anda harus bikin gedung baru Anda harus membeli mesin baru Anda harus membeli peralatan baru itu semua Anda tampilkan dalam proyeksi investasi perencanaan investasinya lalu proyeksi pendapatan usaha di sini Anda memperkirakan kira-kira produk Anda itu akan diterima konsumen seperti apa saya yakin kalau minuman herbal di masa covid akan diterima sehingga kalau saya estimasikan sebulan jualan seribu botol ada sesuatu yang sangat masuk misalkan seperti itu jadi memperkirakan penerimaan konsumen yang berujung pada estimasi besaran pendapatan usaha kalau Anda sudah bisa memproyeksi pendapatan usaha berikutnya Anda memproyeksi biaya-biaya nah biaya itu ada yang biaya yang terkait langsung dengan pendapatan tadi saya sebut dengan harga pokok penjualan lalu juga ada biaya operasional Anda ingin bikin usaha minuman herbal tadi sudah memperkirakan berapa pendapatannya nah kalau pendapatannya Anda proyeksikan seribu botol per bulan maka Anda sudah bisa memproyeksikan kira-kira berapa biaya bahan bakunya tenaga kerja yang diperlukan berapa overhead untuk produksinya berapa lalu apakah perlu Anda karyawan lain segala macam Anda bisa proyeksikan di proyeksi biaya proyeksi investasi sudah proyeksi pendapatan usaha sudah proyeksi biaya sudah berikutnya adalah proyeksi modal kerja tentu 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 untuk berjalannya usaha Anda Anda perlu modal kerja karena apa untuk beli bahan baku untuk bayar biaya karyawan untuk bayar listrik dan ingat tidak semua usaha atau kebanyakan usaha itu tidak langsung berjalan dengan baik di hari-hari awal katakanlah Anda bikin usaha tadi minuman herbal Anda buka Anda tawarkan di bulan ini belum tentu di 1-2 bulan ini konsumen langsung tertarik untuk membeli atau masih masa-masa pengenalan Anda ingat pada saat masih masa-masa pengenalan gaji karyawan Anda sudah harus berjalan sewa tempat Anda harus berjalan bayar listriknya harus berjalan itu namanya modal kerja jadi itulah proyeksi-proyeksi yang harus Anda lakukan nah sekarang masuk ke studi kasus studi kasus terkait dengan pandemi covid Anda terinspirasi untuk membuat usaha minuman herbal untuk menambah imun tubuh lalu sebagai tahap awal Anda mengasumsikan usaha ini tidak perlu sewa tempat sehingga tidak perlu gedung tidak perlu biaya sewa lalu sebagai awalan Anda cukup punya karyawan satu orang akan tetapi Anda perlu investasi untuk membeli peralatan untuk memproduksi dan Anda tetapkan bahwa sistem penjualannya tunai bukan kredit jadi maksudnya kalau kredit misalkan Anda taruh nitip di warung warung Anda taruh di perkantoran itu namanya bukan penjualan tunai karena Anda taruh sekarang uangnya tidak masuknya kapan ada tempo waktu tapi asumsi yang kita pakai sekarang adalah Anda jualan tunai jualan langsung cash keras ini studi kasus dengan asumsi seperti ini nah pertama adalah saya membuat proyeksi investasi atas saranan dan prasarananya peralatan kerjanya saya mengasumsikan saya perlu peralatan blender panci dan seterusnya ya dimana peralatan peralatan ini kenapa masuk dalam proyeksi investasi karena saya mengasumsikan bahwa peralatan ini dipergunakan bukan dalam jangka waktu pendek jangka waktunya bisa lebih dari satu tahun sehingga saya masukkan ke dalam proyeksi investasi oke berikutnya adalah saya mengasumsikan proyeksi modal kerja ada bahan baku dan seterusnya akan tapi nanti lebih detail saya tampilkan di proyeksi berikutnya untuk modal kerja ya berikutnya saya mencoba membuat proyeksi penjualan agar saya bisa mengira-ngira kira-kira target saya jualan seperti apa jadi ini bukan format baku ini adalah format yang paling tidak teman-teman menjadi terinspirasi bagaimana sih cara membuat proyeksi penjualan disini ada nama produknya produk sari jai dan seterusnya lalu harga jualnya harga jualnya apakah berbeda atau sama silahkan teman-teman asumsikan ini bulan pertama bulan kedua bulan ketiga apakah sengaja saya bikininya ini per minggu minggu pertama minggu kedua minggu ketiga teman-teman ini tidak harus baku bisa ini dibikin harian ini bisa dibikin mingguan ini bisa dibikin bulanan ya semua sangat terkait dengan jenis usaha yang kita lakukan ya kalau misalkan klinik bisa saja ini bukan per minggu tapi per bulan kira-kira seperti itu ya tapi misalkan teman-teman jualan capcin bisa saja dibikin harian ya jadi mengenai termin waktu ini bukan hal baku sangat terkait dengan jenis usahanya ya lalu saya bikin dua baris disini adalah kuantiti jualan saya dan nilai jualan saya dimana saya bikin rumus saja jadi kalau jualan 50 kali 5 ribu dapat 250 kira-kira seperti itu cara membacanya nah saya menggunakan asumsi di bulan pertama saya jualan jualan saya baru sedikit sekali baru 50 botol per minggu lalu untuk sari temulawak dan sari kunyit karena biasanya lebih sedikit dari sari jahe saya asumsikan sedikit saja hanya 10 per minggu ya di bulan kedua konsumen saya sudah mulai mengenal produk saya sehingga mulai saya naikkan bukan cuma 50 tapi 100 per minggu demikian pula produk lainnya di bulan ketiga konsumen saya sudah mulai lebih mengenal lagi yang dulu beli sekarang sudah beli lagi lalu juga ketambah lagi orang-orang yang baru membeli sehingga sekarang jualan saya sudah naik dua kali lipat dari bulan sebelumnya gitu ya jadi ini asumsi-asumsi yang dipakai berdasarkan keyakinan Anda tapi harus sesuatu yang masuk akal nah dengan demikian kita sudah bisa melihat bahwa nilai penjualan saya di minggu pertama adalah 350 ribu minggu kedua sama ini penjualan per minggunya ya kuantitenya berapa nilai penjualannya berapa dalam sebulan akumulasinya saya bisa melihat bahwa nilainya 1.400.000 oke ini adalah proyeksi penjualan di minggu pertama dan seterusnya jadi menghitung proyeksi penjualan kita berdasarkan asumsi-asumsi yang diambil dengan beberapa pertimbangan oke bentuk bukan sesuatu yang baku tapi paling tidak ini saya harapkan bisa menginspirasi teman-teman oke berikutnya adalah saya mengasumsikan standar biaya bahan baku per kemasan per botol saya mengasumsikan bahwa dalam tiap botol produk saya itu biaya bahan bakunya adalah bahan baku jahe kunyit atau temulawaknya misalkan harga beli saya per kilo 100 ribu lalu setelah saya coba ternyata 100 ribu itu menjadi 100 botol berarti per botol saya biaya bahan baku saya atas kunyit itu 1000 rupiah lalu gula saya asumsikan harganya 20 ribu bisa jadi 40 botol berarti per botolnya 500 rupiah bahan baku lain misalkan seri daun salam kapulaga segala macam saya asumsikan harga 30 ribu semakin detail semakin baik silahkan anda kembangkan sama dengan demikian saya bisa mengetahui bahwa biaya standar bahan baku saya per botol adalah 1000 1800 ya sehingga saya menjadi mengetahui kenapa kita perlu melakukan menghitung standar biaya bahan baku salah satunya untuk menentukan harga jualnya oke kalau bahan baku sudah anda hitung berikutnya adalah kemasan nah karena kemasan beli satu botol dalam satu botol perlu satu botol kemasan harganya 1000 stikernya 200 sehingga standar biaya kemasan per botol adalah 1200 ya sehingga kalau kita ditanya berapa biaya bahan baku dan kemasan 1800 dan 1200 adalah 3000 per botol itu adalah standar biaya bahan baku dan kemasan nah ini adalah proyeksi biaya bahan baku mengikuti mengikuti penjualan kita jadi nilai penjualannya sama dengan sana karena karena kan sifatnya variable kalau kita jualannya banyak biayanya juga besar kalau jualan sedikit biayanya juga sedikit tadi kan teman-teman sudah tahu bahwa biaya bahan baku per botol 1800 hanya bahan bakunya di luar kemasan sehingga dikalikan dengan dengan apa ini jumlah yang dijual maka ini adalah biaya bahan bakunya biaya bahan baku per minggu seperti ini per bulannya juga kelihatan oke jadi kita menghitung berapa biaya bahan baku berdasarkan asumsi penjualan nah berikutnya adalah kita melihat rencana aliran cashnya cash flow plannya saya membuat dua asumsi sebelum setoran modal dan setoran modal kalau teman-teman nanti bikin di proposalnya cukup satu saja tapi karena ini agar teman-teman bisa melihat contohnya saya bikin di saya bedakan antara sebelum dan sesudah setoran modal ya nah kira-kira bentuknya seperti ini kolom-kolom waktunya sama dengan kolom-kolom penjualan tadi minggu pertama minggu kedua dan seterusnya ya nah kalau di uang itu di rencana aliran cash ini ada saldo awalnya saldo awalnya berapa ini masih saya asumsikan nol jadi usaha anda dari awal belum ada uang sama sekali belum ada uang sama sekali ya berikutnya disini ada kelompok uang masuk kelompok uang masuk pertama dari setoran modal saya masih kosongin dulu ya lalu berikutnya uang masuk dari penjualan apakah hanya boleh dua ini saja boleh anda kembangkan misalkan pinjaman pinjaman dari orang tua boleh sifatnya misalkan ada uang masuk dari pinjaman orang tua uang masuk dari pinjaman bank silahkan saja ini ini tidak bagus tapi kita bisa menunjukkan sumber-sumber uang masuk itu dari mana saja ya jadi ada saldo awal ada uang masuk ini adalah total uang masuk ya total uang masuknya saja berikutnya kalau disini ada uang masuk disini ada uang keluar uang keluar yang pertama apa belanja peralatan investasi tadi di slide sebelumnya untuk melihat blender segala macam jadi sebelum usaha anda dimulai anda sudah harus belanja peralatan investasi 1.650 1.650.000 lalu anda belanja biaya bahan baku biaya bahan bakunya kok 151 sedangkan di slide sebelumnya biaya bahan baku anda 126.000 kok ini 151 gitu ya saya mengasumisikan pada saat anda belanja itu anda beli jaya anda beli kunyanya itu tidak pas anda tidak pas saya asumisikan kira-kira 20% saya lebih lindah karena takutnya nanti ternyata pada saat anda parut barangnya menjadi apa hilang atau apa atau barangnya ternyata kualitasnya ada yang jelek anda buang jadi saya mengasumisikan untuk cadangan belanja bahan bakunya saya lebihin 20% dibanding yang seharusnya ya tapi ini asumsi ini bisa anda pelajari setelah anda tahu bahwa ternyata kalau saya belanja 100% kalau saya butuh 1 kilo saya belinya 1 kilo ternyata bisa berarti anda tidak perlu mengasumsikan penambahan 20% ini sesuatu yang asumsi saja berikutnya adalah belanja bahan kemasan kenapa belanja bahan kemasannya banyak sekali ingat kalau anda beli stiker anda tidak bisa beli katengan anda tidak bisa beli eceran anda beli botol biasanya juga tidak bisa beli katengan atau kalau beli katengan terlalu mahal sehingga saya mengasumsikan beli botol dan 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 stikernya langsung sekaligus langsung sekaligus ya agar harganya murah dan bisa beli partai besar nah anda bayangkan di minggu pertama ini anda belum jualan tapi anda harus sudah belanja oke saya mengasumsikan minggu ini kita persiapkan minggu depan baru kita mulai jualan oke sehingga apa di minggu pertama belum ada uang masuk tapi sudah mulai ada uang keluar akibatnya apa uang saldo akhir anda minus karena belum ada setoran moda bisa anda pahami jadi asumsi saya minggu pertama ini anda baru persiapan belum ada uang masuk tapi sudah ada uang keluar begitu seminggu ini kita sudah belanja kita sudah persiapan minggu berikutnya sudah mulai ada uang masuk karena anda sudah mulai jualan tadi kan seperti di proyeksi penjualan penjualan anda bertahap dari mulai rendah naik 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 seperti itu ya belanjanya seperti itu lalu di luar pengeluaran minggu untuk belanja bahan baku asumsi anda asumsinya bahan bakunya belanja mingguan ada gaji karewan yang harus anda bayarkan bulanan lalu ada biaya listrik yang anda bayarkan bulanan gitu ya akibatnya apa kalau tidak ada uang masuk dari setoran moda ataupun dari pinjaman pihak lain maka uang anda akan minus seperti ini oke sebelum ada setoran moda sebelum ada uang lain uang anda akan minus kan gak mungkin anda gak mungkin bisa usaha kalau minus ya jadi ini adalah proyeksi aliran kas sebelum adanya setoran moda atau sumber-sumber lainnya nah apa yang terjadi kalau maaf saya kembali ke slide sebelumnya anda bisa lihat nilai minus tertinggi anda dianggap berapa ada di 5,890 5.890 saya buletin menjadi 6 juta artinya kebutuhan moda kerja anda kira-kira kebutuhan moda anda kira-kira perlu anda 6 juta nah sekarang saya storing di sini 6 juta tabungan saya saya keluarin 6 juta saya taruh di sini uang anda menjadi biru semuanya anda berarti bisa untuk usaha ya bisa dimengerti jadi sebelum ada setoran moda tadi angkanya minus setelah ada setoran moda angkanya menjadi plus mengerti ya jadi angkanya sekarang menjadi plus jadi ini adalah proyeksi aliran kas sesudah ada setoran moda nah dengan adanya dengan anda bikin rencana aliran kas ini inilah gunanya anda bisa mengetahui berapa kebutuhan moda anda oke bisa dipahami ya nah berikutnya adalah proyeksi laba rugi seperti ini bentuknya kan anda tadi bisa melakukan perhitungan di bulan pertama jualan anda berapa di bulan kedua berapa di bulan ketiga berapa lalu harga pokok produksinya berapa untuk membeli bahan paku berapa kemasan yang dipakai bukan yang dibelanjakan yang dipakai berapa jadi harga pokok produksinya anda berapa oke penjualan dikurangi harga pokok produksi ketemulah laba rugi kotor ada biaya operasi anda harus mulai bayar gaji karyawan anda sudah mulai bayar biaya listrik peralatan anda yang anda belanjakan 1.650.000 kompor tabung segala macam anda harus susutkan ya setelah dibagi dengan jumlah tahun yang ingin anda pakai jadi anda susutkan nah laba rugi kotor masih ada laba di sini ya dikurangi biaya operasi menjadi kelihatan kalau biaya anda lebih besar dari penjualan anda akibatnya apa anda rugi ya anda rugi tapi satu hal yang anda harus bersyukur kerugian anda turun kalau bulan pertama anda rugi 1.7 karena masih jualannya masih pengenalan mulai pasarnya mulai naik ya ruginya mulai turun karena jualannya naik lalu jualannya naik lagi ruginya mulai turun kalau ini anda lakukan kalau ini naik lagi misalkan bulan berikutnya pasti yakin disini menjadi untung ya dari sini dengan anda bikin proyeksi laba rugi ini maka anda sudah bisa mengetahui mengintip kira-kira seperti apa laba rugi anda jadi jangan sampai anda berjalan tapi anda gak tahu sesungguhnya proyek anda ini laba atau rugi ya bisa dimengerti sampai sini oke jadi yang anda perhatikan adalah laba ruginya ini nah tadi ada rugi sehingga mestinya anda harus tahu berkipan poin titik impas titik impas adalah kondisi dimana jumlah pendapatan sama dengan biaya saya ulang bahwa pendapatan sama dengan biaya bagaimana cara menghitungnya saya akan berikan sesi khusus atau silahkan teman-teman kalau memang teman-teman pengen mendapatkan cara menghitung break-even point silahkan anda ketik di komen video ini ataupun mungkin bisa anda ketik di grup silahkan atau mungkin jahat juga gak apa-apa silahkan sengaja ini tidak saya sampaikan di sesi ini biar teman-teman tidak terlalu pusing dengan angka-angka ya jadi nanti ada sesi khusus bagaimana menghitung break-even point sederhana sih tapi sengaja belum saya tampilkan di sesi kali ini nah itu kira-kira cara anda membuat proyeksi ya proyeksi aliran khas maupun proyeksi laba ruginya saya memang belum sampai ke neraca sekali lagi anda boleh jahat peri saya kalau anda ingin sampai sedetail itu tapi memang menurut saya dengan dua tadi proyeksi proyeksi aliran khas dan proyeksi laba rugi jika anda sudah membuat itu sudah sangat cukup untuk membuat sebuah rencana usaha ya dan ini slide berikutnya adalah aspek keuangan apa saja yang harus diperhatikan bagi pemula sebagai pemula apa saja yang anda harus perhatikan satu adalah pisahkan uang usaha dengan uang pribadi ini ini yang sangat sering terjadi banyak dari kita terutama pemula masih mencampur adukkan antara uang usaha dengan uang pribadi dompetnya masih dari satu jadi dompet gaji di situ dompet usaha di situ karena kita tidak pernah memisahkan akibatnya apa kita kita tidak bisa tahu usaha kita ini masih punya uang berapa ya jadi pisahkan uang usaha dengan uang pribadi berikutnya buat rencana aliran cash seperti yang tadi saya sampaikan anda bikin cash flow plan ya jadi agar anda tahu moda investasi moda kerja dan sumber pendanaannya berikutnya adalah persiapan laporan berkala tadi kan sudah saya ajarkan bagaimana laporan laba rugi dimana disitu anda bisa melihat berapa pendapatan berapa biaya selisihnya itu adalah laba atau rugi anda ini yang sering dilupakan oleh para pemula anda tidak pernah punya target menggaji diri sendiri jadi karena anda merasa bahwa anda mengerjakan sendiri anda tidak pernah punya target menggaji diri sendiri sehingga anda tidak pernah memasukkan biaya itu dalam usaha anda katalah kayak tadi misalkan bikin usaha herbal mestinya kalau anda kerjakan sendiri anda juga punya target sehari saya mengerjakan ini gaji saya berapa dan itu anda masukkan ke dalam laporan laba rugi anda anda masukkan ke cash flow anda dengan yang diberikan anda punya target seperti apa agar usaha saya untung karena kalau suatu hari semakin besar dan anda cari karyawan jangan sampai tiba-tiba begitu ada karyawan anda merasa bahwa biaya usaha saya kok jadi mahal disiplin disiplin untuk usaha menggaji diri sendiri sebagai bentuk apresiasi kerja keras anda oke semuanya sudah saya sampaikan dan sampailah pada slide terakhir saya selalu memberikan quotes mengenai pemenang dan pecundang kali ini saya sampaikan pemenang selalu bergerak dan memberi contoh sedangkan pecundang hanyalah berteriak dan bencempok sebagai pemenang bergeraklah dan berilah contoh karena anda seorang entrepreneur yang berjiwa pemenang wassalam